Intro Baik kita lanjutkan lagi dua sisi Nah ini saya mau langsung tampilkan ini Kenapa ini? Ini lukisan menarik ini Bapak-bapak sekalian kita lihat Pak SBY duduk di samping membaca Buku dengan kaosnya Bertuliskan yang sama dengan di lukisannya No justice no peace ada warna merah Dan ada warna biru lukisan ini Keluar selang Satu hari setelah pertemuan Sekjen PDIP dengan Sekjen Demokrat di hari Minggu kemarin Nah kemudian keluar lah ini muncul Saya mau ke Bung Fahri dulu nih Minta pendapat atau komentarnya sedikit lah Sebagai orang yang pernah berada bareng Pak SBY Pernah juga di oposisi, pernah di pemerintah Dan lain-lain, kalau kita lihat komunikasinya Kita tahu kan hubungannya Pak SBY dan Bung Mega Memang agak kurang harmonis Apakah ini bentuk respon dari Pak SBY Dari pertemuan para sekjen kedua partai ini Atau ada hal yang lain Anda menangkapnya Bang? Boleh gunakan mic-nya Bang Fahri? Ya kalau Pak SBY kan kita mengenal dia sebagai Apa ya istilahnya Orang yang sering memakai kata prihatin Dan saya kira memang di lukisan itu memang Ada tergambar keprihatinan Menunjukkan keprihatinannya Tetapi begini Pemimpin itu kan gak boleh bersedih Pemimpin itu kan gak boleh kelihatan lemah Karena efek dari kelemahan kita itu kan Turun kepada kelemahan rakyat Kelemahan masyarakat Pemimpin itu harus selalu punya cara Sehingga memang dia adalah mercusuar yang dilihat oleh rakyatnya Bahwa kita tidak dalam kebuntuan gitu Makanya terus terang saya Ya sekarang kita karena berada di luar ya Kalau dulu saya kan frontal ya Karena berada di dalam Maksudnya itu Saya tidak mau Saya tidak terima Kalau ada keadaan yang saya tidak terima Saya katakan itu Saya tidak terima dengan keadaan ini Tapi setelah saya berada di luar Saya mendorong supaya teman-teman itu Supaya selalu punya jalan gitu loh Jadi jangan merasa buntu Jangan merasa tidak punya jalan gitu Karena kalau kita ini Yang di atas panggung ini Terbiasa mengatakan kepada masyarakat Bahwa kita gak punya jalan Itu nanti masyarakat kita frustrasi Oke Jadi kita harus selalu merasa punya jalan Makanya saya mohon maaf Ini apa namanya Gus Coy itu misalnya mengatakan Ini semuanya Kalau presidennya selesai Semua selesai gitu Kalau menurut saya ya Harus kita mitigasi jalan yang Tidak terlalu harus mengandalkan satu orang gitu Karena ada banyak jalan yang harus ditemukan Dalam bangsa yang begitu besar Tadi seperti kata Bang Panda Ada institusi Institusi yang sudah berdiri begitu Jalan-jalan ditutup semua Nah itu dia Jalan-jalan ditutupnya gimana Gus Coy? Gak boleh itu Jalan-jalan ditutupnya gimana? Saya mohon maaf ya Gus Coy Saya gak mau intervensi Apa sikap partai Tapi gak boleh juga anomali gitu Seperti yang dikritik oleh Bang Panda itu Sebenarnya dalam tradisi presidensil itu Partai pemerintah sama partai oposisi itu tidak ada Jadi semua harus oposisi apabila dia di parlement Dan semua harus menjadi anak buah presiden Kalau dia masuk kabinet Jadi Begitu caranya Sistem ini sudah diatur dan didesain begitu Kita dulu pernah punya sejarah parlementer Di awal-awal demokrasi Indonesia tahun 50-an Dan memang begitu Partai koalisi membentuk pemerintahan di awal Kalau pemerintahan terbentuk disebut dengan koalisi pemerintah Yang gagal membentuk pemerintahan disebut dengan koalisi oposisi Bertarunglah mereka gagasannya itu disitu Tapi sekarang kita sudah mengambil sistemnya presidensil Maka semua yang ada di DPR itu Haruslah menjadi oposisi Dan semua yang berada di kabinet adalah anak buah presiden Nah begini cara sistemnya Sekarang kita melihat meninjau Ketidaksempurnaan sistemnya itu ada di mana Nah itu yang saya terus terang Sudah terjawab tadi di DPR Membebek tadi katanya Sikap itu yang harus diambil keputusannya Anggota DPR dengan sendirinya seharusnya Ya mohon maaf ini ya Harusnya lebih terang benderang berbicaranya Mudah-mudahan ini ditonton oleh teman-temannya Bung Fahri Yang anggota DPR sekarang ya Agar menjalankan fungsinya dengan baik Saya mau ke Bang Henry dulu nih Ya saya mau menanggapi dan melanjutkan sebetulnya Jadi apa yang disampaikan Bang Fahri itu tepat juga Tapi yang kehilang Mbak Anggi Terutama di beberapa tahun belakangan ini kan tentang kepatutan Kepatutan untuk tidak meralat kebijakan sebelumnya misalnya Kereta cepat, IKN gitu ya Atau misalnya kepatutan-kepatutan untuk mempersilahkan dinasti politik terjadi di Indonesia Kemudian kepatutan-kepatutan lainnya termasuk tentang pilpres Pilpres ini kan tentang ritual Ritual demokrasi Lima tahun dievaluasi kalau bagus seperti Pak Jokowi, Pak SBE dilanjutkan Sepuluh tahun memang saatnya bergantian pemimpin Nah apakah kemudian ritual demokrasi ini kemudian dicegah dengan kewajiban Untuk terus menerus satu perahu Tanpa menyampingkan keinginan dari rakyat Nah yang diinginkan oleh para partai politik saat ini kan demikian gitu Yang saya takutnya adalah Karena kepatutan dalam pilpres ini Nampaknya makin lama makin kecil Bagaimana bila kemudian partai politik berubah menjadi loket politik Artinya apa? Loket dalam artian ini hanya sebagai untuk Penjual tiket Nanti kalau tiketnya diborong gimana? Jadi kita hanya punya beberapa pasang calon Menyampingkan apa yang diinginkan oleh masyarakat Kemudian mempersilahkan yang diinginkan oleh penguasa Demi apa? Demi melanjutkan pembangunan Sekarang begini misalnya Kemarin kan Presiden ke Temasek tuh Itu kan bukan G2G tuh Kalau gak salah itu kan diundang sama bisnis tuh Pak Presiden presentasi Kalau salah mohon maaf ya tolong diklarifikasi Menjelaskan tentang IKN Pak Jokowi ini kan die harder IKN nomor satu Kalau kemudian ganti Presiden pun Kalau Pak Jokowi gagal mendapatkan investor Saya yakin tidak ada Presiden yang bisa mendapatkan investor Tapi Tapi ya program itu gak bisa dilanjutkan Ya tapi Mbak Anggi Kalau program ini bagus Seharusnya Presiden Jokowi tidak perlu takut program ini Tidak akan dilanjutkan Karena apa? Pemimpin di Indonesia Politisi Kalau bagus dilanjutin Pasti sama dia kemudian dia klaim Jadi gak usah khawatir lagi Jadi soal IKN supaya jangan bicara analisa jauh Gak perlu diskusi lagi Itu ada undang-undang Oke kita ingat dulu Sumpah pertama daripada Presiden Melaksanakan undang-undang Sampai seluruh-seluruhnya Jadi bukan diskusi lagi Oh iya iya Kita balik-balik ke tema kita lagi Sebentar Balik dulu ke gambar tadi Boleh ditampilkan lagi nih Bung Panda Bang Panda mau mengkomentari Ini gambar Makanya mudah-mudahan Pak Pak Jokowi juga mengerti Sumpah Presiden itu Sehingga tidak perlu cawe-cawe Oke kita balik dulu Ke konteks tema Ya ya oke Sebentar Bang Panda mau mengkomentari Lukisannya Pak SBY tadi Boleh ditampilkan kembali Nah ini Saya terus terang sedih melihat ini Sedih kenapa? Ini pengakuan tidak langsung Daripada SBY Tentang perilakunya No justice Saya jadi ingat Waktu dia minta Jaksa Agung mereksa Surya Palo No justice itu Nah kemudian no peace Dia gak bisa berbaikan dengan mega Jadi merefleksikan Pak SBY gitu Jadi gambar lukisan itu Pengakuan dia Mencerminkan diri Iya Refleksi dia gitu loh Jadi waktu aku perintahkan Jaksa Agung mereksa Surya Palo Memang no peace Boleh kita bebas menafsirkan lukisan itu Lu bukan boleh menafsirkan Ya memang itu kejadiannya Oke Apakah seperti itu juga Gus Cahe Gus Cahe kenapa Gus Cahe Enggak Gak ada komentar Oke nanti Bung Henry Nanti-nanti kita jeda dulu Saya juga ingin minta pendapat Bung Henry Dari pengamat politik Menanggapi lukisan tadi Seperti apa Memaknanya Penasehat Penasehat dia Harus kasih tau Cuma SBY Usai jeda Jangan pakai ini Oke Bang Pandang Usai jeda Saat lagi Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih